Pengamat sepak bola tanda air Justinus Laksana atau yang akrab dipanggil Coach Justin memberikan sidiran pedas kepada sosok yang mengkritik Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong. Hal itu disampaikan Coach Justin dalam siaran langsung di kanal Youtube miliknya saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Jordania U23 dalam mesdaik ketiga grup A Piala Asia U23 2024 Minggu Malam. Coach Justin secara tegas menyebut pihak yang menganggap Kedarja Sintayong tak bagus bersama Timnas Indonesia adalah orang-orang yang tak mengerti sepak bola. Dia menyampaikan komentar itu saat Timnas Indonesia U23 sudah unggul 4-1 atas Jordania lewat gol-gol yang dicetak Marcelino Ferdinand, 2 gol, Witang Sulaiman, dan Komang Teguh. Gol Jordania sendiri datang dari bantuan Timnas Indonesia U23 di mana Justin Havder melakukan aksi gol bunuh diri pada menit ke-79. Gila gue gak ngerti ya yang bilang Sintayong itu jelek gak paham gue asli mereka gak ngerti bola kata Coach Justin dikutip dari rekaman siaran langsung di kanal Youtube pada selasa sore kemarin. Komentar Coach Justin memang tidak secara spesifik menyebut nama tertentu, tetapi melihat dinamika kebelakang pengamat sepak bola Tommy Whaley alias Bung Toewel dianggap warganet merupakan salah satu orang yang tengah disindir. Bung Toewel belakangan memang kerap mengkritik Sintayong, bahkan ketika Geruda Muda mengalahkan Australia 1-0 dalam match day kedua grup A pada kamis lalu. Kritik terhadap Sintayong dilancarkan Bung Toewel saat menghadiri acara talk show di salah satu televisi swasta. Dia menyebut kemenangan atas Australia dan Jordania justru membuktikan obongan Sintayong itu tidak benar. Bung Toewel mendegaskan bahwa belum ada filosofi yang dimiliki oleh Timnas Indonesia selama dipimpin oleh Sintayong. Mengingat selama ini Sintayong justru berakbatis dalam menerapkan taktik pada pola permainan Timnas Indonesia. Bagi Bung Toewel, perlu adanya aspek sepak bola yang perlu digali selama kepemimpinan Sintayong, termasuk filosofi sepak bola yang belum terlihat. Bung Toewel mengakui baru pertama kalinya dalam era kepelatikan adanya perpecahan kuguh pronaturalisasi dan antinaturalisasi. Meski demikian, ternyata Bung Toewel tak acu mengingat kritikan yang dilayangkan untuk Timnas Indonesia adalah untuk kemajuan sepak bola Indonesia juga. Bung Toewel pun mengingatkan kembali lolosnya Timnas Indonesia U23 itu untuk kepentingan sepak bola Indonesia, bukan kepentingan perseorangan. Bung Toewel menyebut ada faktor lain di luar peran Sintayong sebagai pelatih sepak bola, seperti program naturalisasi dan hal lain yang juga harus diapresiasi. Bung Toewel menyebut